Oke ini kebetulan beliau yang eh CVT Oh bukan ini yang manual transmisi tahun 2021 kemarin baru dikirim nah ini saya ada di lokasi dari kantor kendal Pusuma Kendal saya mau jalan dulu Oke nanti saya akan komunikasi dengan anda saat perjalanan ini di kawasan kota kendal nah pasti tahu temen-temen ada Tugru di majid ini kawasan alun-alun dari kota kendal sendiri pasti semua tahu kalau orang kendal nah ini saya sudah memasuki di jalan arteri Kaliwungu nah ini maksudnya di kota kendal arah ke Semarang saya tersendiri kebetulan hari ini nah nanti kita tetap bergantian sama temen saya bagaimana rasanya naik priu nyetir sendiri ya enak banget ya maksudnya biasa aja nggak ada sesuatu yang enak atau misalkan apa ya eh pegel atau apa enggak ya nyaman aja kursinya ini memang didesain dengan nyaman banget yang priu ini terus untuk setirnya ini juga bisa ada steel steeringnya jadi bisa dinaikan dan bisa turun dan bisa tetap fokus kalau misalkan mau nyalain audio itu bisa di disetirnya ada kontrol audionya jadi enak bisa diatur sendiri nah kebetulan disambil saya ini ada Pak Mariono nah ini pimpinan saya dan juga punya YouTube pribadi sendiri namanya ekstro TV Pak Mariono salam hangat bagaimana kalau di samping naik priu rasanya sangat nyaman sangat nyaman nah kebetulan di belakang itu ada temen kita namanya Mas Janang Boncer nah gimana Mas Janang untuk naik priu di belakang apakah limbung atau tidak yang keras sedikit nyaman ya oke nah itu tadi sudah membuktikan temen kita yang ada di belakang bukan berarti karena saya dan temen-temen ini dari Selesunda kita bilang enak nyaman tidak kita apa adanya jadi gitu oke next ini sudah memasuki di wilayah Kika Kawasan Industri Kendal selamat datang di kota Semarang ini sudah memasuki wilayah kota Semarang Jawa Tengah exit tol Kaliungu Kendal kota Semarang ini dekat dengan terminal atau yang sebelah kanan itu ada bon binatang cuma ini kelihatannya ditutup wilayah kota Semarang di jam 9 lebih 30 menit jam-jam kantor eh masih sepi kalau jam sore itu jam pulang kerja itu rame banget minta ya ampun Nah kalau ini kan masih jam-jam kantor jadi agak sepi nah Hai area Kali Banteng di tengah kota Semarang Hai kotanya lumayan padat bos ngiri pepet langsung amat itu di kota Semarang sudah pukul sekitar jam 3 sore lebih jam 4 sore padat sekali jam 4 sore di kota Semarang rata-rata jam-jam pulang kerja nah posisi saya ini sekarang ada di belakang jadi muter-rata seharian dengan Brio Satya E manual transmisi full di kota Semarang ini sudah memasuki ton batang pemalang Jakarta cuma berapa menit aja nih nanti 10 menit 10 menit tinggalkan Ok dari Semarang arah kendal pakai Briu lewat tol mantap enggak limbung sama sekali ini saya di sini ada di belakang itu kecepatan berapa ya 80 ya 80 enak sebenarnya 80 sebenarnya kalau rata-rata 100 pun itu enggak ada masalah untuk priu nah ini tikungan tajem itu 60 km per jam karena ini sangat tajem 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 banget nah inilah suasana tol Semarang nanti bisa merduk ia sampai tol Jipali Brebes dan yang lainnya jadi tolnya Semarang seperti ini nah ini untuk priu kmnya 100 per jam ini saya udah membuktikan enggak limbung sama sekali stabil banget sangat-sangat stabil untuk perjalanan memakai Honda Brio Satya suasananya memang agak rame sedikit untuk tolnya karena ini kan jam sore arah jam waktunya pulang kerja ada brio di depan lagi balapan guys sesama brio tidak boleh saling mendahului nah tapi yang paling depan tuh ada LC gisi yang lain banget terlalu hal banget guys dari teman-teman Brio itu enggak tahu tobrio orang mana tapi plat kasih jauh-jauh sekali oke pastinya buat temen-temen kalau di jalan tol tetap hati-hati ini utamakan keselamatan tetap safety pakai sabuk pengaman itu wajib nah ini sudah keluar exit tol Kali Ungu kendal cuma berapa menit aja ini tadi 10 menit kerbang tol Kali Kangkung sedikit lagi kita keluar cuma 10 menit gak ada dari Semarang tol Krapya hingga kendal terus sehari-hari ini saya bersama Brio Satya ya kesannya apa kesannya ya enak naik mobil Brio Satya adem terus ya mobilnya nggak goyang-goyang bisa diajak santai dan bisa diajak ngebut juga nah untuk bahan bakarnya bagaimana ya irit untuk brio ini karena walaupun brio ini sesinya 1200 terus silindernya ada empat tapi tetap irit pemandangan di jalan tol Kali Kangkung indah banget tetapi untuk teman-teman harus hati-hati karena sebelah kanan kiri memang ini hutan semua memang memanjakan mata ini sejuk banget karena ini ceritanya membelah dari dataran tinggi eksi tol Kalingu keluar habis berapa ya Pak ya belum tahu ya 10.000 ada 15.000 ya 15.000 agak mahalan dikit sih cuma cepet buang banget ini kendal Semarang cuma 10 menit gak ada nah jadi buat teman-teman yang mau masuk tol intinya dahulukan dulu saldo Anda mencukupi jangan asalan kita lupa lah nanti kita bikin repot juga selamat datang di kota kendal kendal peribadat nah ini sudah masuk jalur arteri Kalingu kendal padat banget ini hari ini karena sudah jam setengah lima oke nah seharian saya sudah full bersama Brio Satya muter-muter Semarang dari jam 9 hingga jam 5 ini hampir jam 5 nah ini baru sampai di kantor oke oke keharian naik Riu oke kita turun dulu oke mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk Anda